film dibuka dengan memperlihatkan berhasilnya pembuatan suatu parfum paling luar biasa di dunia karena parfum ini bisa membuat seseorang yang memakainya menjadi memacarkan aroma cinta sehingga orang-orang di sekitarnya bisa langsung jatuh cinta kepadanya film pun beralih di suatu pagi memperlihatkan seorang laki-laki bernama Changsu dimana Changsu ini merupakan seseorang yang polos lugu culun dan tidak berguna ketika itu dia terlambat meskipun begitu Changsu adalah seseorang yang baik hati dan selalu ramah kelinggungannya meskipun di hari itu dia terlambat dia tetap menyempatkan dirinya untuk menolong nenek-nenek selesai menolong nenek-nenek Changsu pun langsung berlari mengejar bus untungnya dia tepat sehingga dia tidak ketinggalan busnya ketika di dalam bus Changsu pun bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Ara dimana ternyata Changsu ini telah menyukai Ara dari lama namun Changsu sadar diri dia hanyalah pria culun dan tidak berguna sehingga Changsu tidak berani mengguapkannya perasaannya bahkan Changsu untuk berkenalan saja dia tidak berani akhirnya Changsu pun sampai di kantornya sialnya dia terlambat bosnya pun langsung memarahi Changsu terlebih lagi Changsu ini berpakaian sangat lusus sekali padahal dia bekerja sebagai marketing bosnya pun marah-marah kepada Changsu dan meminta agar di lain hari Changsu memperbaiki penampilannya lagi di saat itu Changsu pun bertemu dengan temannya yaitu yung dimana Changsu bilang kalau di hari itu lagi-lagi dia bertemu dengan bidadarinya yung pun yang sudah bosan mendengar cerita ini dia pun menyarankan agar Changsu memberanikan dirinya untuk berkenalan dengan perempuan hal itu dulu karena cinta adalah soal perjuangan namun Changsu membalas cinta bukan soal memiliki atau dimiliki tapi cinta adalah soal merindukannya Hai tetap menggunakan namun jual-jual karena hal itulah Changsu yang minder dia pun tetap bersyukur meskipun tidak kenal dan tidak bisa memiliki wanita yang dicintainya setidaknya dia bersyukur bisa melihat wanita yang dicintainya setiap pagi kemudian film beralih ke kantor wanita idaman Changsu yaitu arah dia memiliki seorang sahabat bernama Eni yang juga selalu menceramainya soal cinta dan he selalu mendorong agar arah mengakhiri masa jomblonya yang sudah sangat lama sekali ternyata arah ini orangnya sangat prefeksionis dan juga dia menginginkan pasangan yang sangat sempurna namun nyatanya sudah lama sekali dia tidak pernah sekalipun jatuh cinta dengan seorang pria karena hal itulah saat ini dia hanya fokus pada kehidupan dan karirnya film beralih ke Changsu lagi yang sehabis dimarahin bosnya karena setelan jasnya terlalu jelek karena hal itulah dia pergi ke sebuah toko untuk membeli jas penjaga tokonya akhirnya melihat Changsu yang pakaiannya lusuh sekali dia pun meremehkan Changsu penjaga itu menganggap Changsu tidak mampu membeli jas yang ada di sana karena memang harganya mahal-mahal karena sadar diremakan oleh penjaga toko itu awalnya Changsu ingin langsung membeli jasnya namun ketika dia melihat jumlah harga dari jasnya yang sangat mahal Changsu pun mengurungkan niatnya dan dia langsung pergi namun sialnya tasnya tersangkut pada jas yang harganya sangat mahal dan hal itu membuat jasnya robek mbak-mbak toko itu pun langsung menyuruh Changsu untuk mengganti kerugiannya pada akhirnya Changsu pun pasrah dan dia membayar jas yang sangat mahal itu dan membawanya ke kantor sesampainya di kantor terlihat Changsu yang sangat galau karena dia menghabiskan uang berjuta-juta secara cuma-cuma hanya untuk membeli satu setelan jas saja melihat Changsu yang lemah letih-lesu Jung mengampiri Changsu dan bertanya kenapa dia seperti itu Changsu pun cerita tentang kejadian sebelumnya tentu di saat sedih-sedihnya tiba-tiba datanglah seorang teman dari Changsu yang langsung mengambil jas tersebut dan menjahit robekannya kemudian film beralih menceritakan arah yang baru saja pulang ke rumahnya setelah bekerja lembur sampai malam dia pergi ke rumah ibunya dan melihat ibu dan adiknya sedang berkarauke terlihat anak kesal melihat hal ini karena dia selalu bekerja keras sedangkan ibu dan adiknya enak-enakan bermain dan seringkali menghabiskan uang arah hari selanjutnya menceritakan karena sedang weekdays Changsu memutuskan untuk liburan berkemah karena jomblo Changsu memutuskan untuk pergi liburan sendirian disitu dia menerangkan pikirannya ketika sedang camping dia kebetulan bersebelahan dengan bapak-bapak dan anak kecil Changsu yang tidak ada teman dan ketika itu dia sedang mabuk dia pun membicarakan soal percintaannya Changsu cerita kalau selama ini dia mencintai dalam diam seorang wanita dan dia tidak berani untuk mengungkapkannya bahkan berkenalan pun Changsu tidak berani seusai bercerita dengan bapak-bapak itu Changsu merasa agak sedikit lega dia pun setelahnya pulang di perjalanan pulang dengan keadaan yang agak sedikit mabuk dia tiba-tiba mendapatkan kehadangan dari beberapa orang misterius dan orang itu memberinya parfum tentu Changsu bingung dengan kejadian itu dan kenapa tiba-tiba ada orang misterius yang memberinya parfum namun tiba-tiba Changsu terbangun di kamar kosnya dan dia pun mengira kalau kejadian yang tadi merupakan mimpinya tapi saat akan berangkat kerja tanpa diduga tiba-tiba ada parfum di tasnya tentu Changsu pun langsung berpikiran kalau mungkin saja yang terjadi tadi malam itu adalah kenyataan Changsu pun tanpa pikir panjang langsung memakai parfum tersebut untuk dia gunakan berangkat kerja di hari itu kemudian hal aneh pun terjadi di perjalanan menuju kantor setiap wanita yang dilewati Changsu wanita tersebut langsung kelepek-lepek bahkan jatuh cinta seketika pada Changsu wanita-wanita tersebut pun mengejar Changsu sampai ketika menaiki bus orang nenek-nenek pun juga langsung jatuh cinta kepada Changsu sesaat setelahnya Arah pun masuk ke bis itu dan ketika pertama kali melihat Changsu itu tiba-tiba perasaannya berdebar Arah merasa kalau dia selama ini tidak pernah merasakan hal seperti itu di seumur hidupnya sampainya di kantor Arah pun cerita ke sahabatnya kalau tadi pagi dia melihat seorang pria dan entah mengapa hatinya berdeguh begitu kencang seumur hidupnya dia belum pernah merasakan hal seperti ini Han pun langsung bilang kalau perasaan itu adalah perasaan cinta Tentu Arah yang belum pernah mengalami perasaan seperti ini dia pun tersenyum ketika itu Sepulang kantor Changsu yang penasaran dengan apa yang terjadi dengan dirinya di hari ini akhirnya Changsu pun memutuskan untuk pergi ke mall untuk mencoba parfumnya dan benar saja ketika dia sampai di mall semua wanita pun lagi-lagi langsung jatuh cinta ke Changsu dan mengejar Changsu Changsu pun langsung lari dari wanita wanita tersebut di tengah pelariannya secara tidak sengaja tiba-tiba dia berpapasan dengan Arah dan Arah pun langsung berusaha untuk menolong Changsu dengan bersembunyi berdua saja ketika berdua saja bersembunyi dengan Changsu lagi-lagi hati Arah berdebar-debar dia pun tak kuasa menahan perasaannya sampai secara tidak sadar Arah pun mencium bibir dari Changsu setelah momen itu tentu mereka berdua pun langsung bingung dan Arah yang merasa malu dia pun langsung kabur dari Changsu Hai sesampainya di kantor Changsu linglung dan dia senyum-senyum dia tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi rasanya seperti mimpi di tempat lain Arah curhat ke sahabatnya tentang perbuatannya tadi Arah tidak percaya dia bisa melakukan hal sememalukan itu lagi-lagi Arah pun bilang kalau mungkin saja itu adalah cinta sejati malam harinya sepulang kantor Changsu memutuskan untuk makan dan minum-minum bareng dengan bos dan juga sahabatnya akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pura-pura tidak tahu dan tidak menegur satu sama lain tidak diduga ternyata disitu juga ada Arah bersama dengan sahabatnya Changsu yang melihat Arah dia pun tentu gugup mengingat kejadian yang terjadi tadi siang di saat yang lain Arah juga ketakutan karena dia merasa malu sekali dengan apa yang dilakukannya pada siang tadi setelah itu mereka pun makan dan minum-minum sampai semuanya mabuk ketika di perjalanan pulang Arah yang sedang mabuk disitu Changsu berusaha untuk mendekati Arah sebenarnya Changsu ingin mengecek apakah ketika dia tidak menggunakan parfum Arah tetap jatuh cinta dengannya karena mereka berdua sedang mabuk setengah sadar apalagi Arah sudah tidak bisa berpikir rasional lagi ketika dia melihat ada Changsu di sebelahnya tiba-tiba Arah tidak terkontrol dan langsung membawa Changsu untuk pergi ke hotel setelahnya mereka pun bangun di suatu pagi Arah melihat Changsu yang tidur di sebelahnya dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi malam tadi Arah pun langsung segera pergi karena dia malu atas apa yang dia lakukan sesampainya dikos Changsu yang tidak ingat sama sekali kejadian di malam kemarin akhirnya dia yang frustasi sampai menghitung bisu untuk menebak apakah tadi malam dia sempat berhubungan badan atau tidak dengan Arah ketika berangkat ke kantor Changsu memilih untuk menaiki bis yang lain karena dia ketakutan untuk bertemu dengan Arah namun sialnya di bis yang lain itu Changsu malah bertemu dengan Arah Arah yang juga gugup akhirnya Arah memutuskan untuk turun dari bis itu tapi saat itu Changsu memberenikan dirinya dia memberikan nomornya kepada Arah dengan harapan apa nanti Arah menghubunginya ketika di kantor Changsu curhat ke sahabatnya Yung dia cerita bagaimana hubungan yang dimulai dari sebuah kebohongan yang nyatanya Changsu merasa bersalah karena dia menggunakan parfum untuk membuat Arah jatuh cinta dengannya Yung membalas kalau bukan kejahatan itu tidak masalah asalkan nanti kau meminta maaf dengannya karena hal itulah Changsu pun akhirnya bersemangat dan dia berniat untuk mencoba mendekati Arah lebih jauh lagi saat malam tiba Changsu sangat terkaget karena akhirnya dia mendapatkan pesan dari Arah yang mengajaknya untuk bertemu esok hari di akuarium tentu melihat pesan tersebut Changsu sangat kegirangan dan dia sangat senang dan tidak sabar untuk ketemuan besok dengan Arah esok hari pun tiba terlihat mereka berdua sangat antusias dengan pertemuan pertama ini tidak hanya Changsu Arah pun sangat menantikan untuk bertemu dan tentu ngedet pertama kali dengan Changsu mereka pun akhirnya bertemu terlihat kalau mereka berdua sangat canggung sekali apalagi Changsu dia terlalu gugup karena dia cowok culun dia takut untuk berbicara ke seorang wanita di saat itu Changsu pun berusaha untuk tetap santai tetapi tetap saja tidak bisa persahannya terlalu membara Changsu pun berusaha mengucapkan pertanyaannya sebelumnya dia telah bersiap dengan membuat tulisan tapi lagi-lagi karena terlalu gugup dia tidak bisa dengan lancar menyatakannya sampai Arah Arah pun melihat kalau Changsu sudah mempersiapkan sebuah tulisan di tangannya ketika itu Arah pun langsung membaca tulisan itu dan akhirnya perasaan Changsu pun tersampaikan ke Arah setelah mengetahui isi hati dari Changsu Arah pun menjadi salting karena nyatanya dia juga memiliki perasaan yang sama dengan Changsu akhirnya di hari itu mereka berdua pun memutuskan untuk berpacaran setelah itu mereka menjalani hari demi hari dengan bersama mereka berdua nampak bahagia terlihat sangat beserah keduanya pun juga tak sungkan mengenalkan satu sama lain ke sahabat mereka berdua Changsu ini orangnya sangat perhatian kepada Arah bahkan ke hal-hal yang Arah tidak sadari pernah di suatu malam ketika ngedate tiba-tiba Changsu pergi untuk mencarikan obat tentu Arah tidak mengetahui untuk apa Changsu melakukan hal itu ketika telah mendapatkan obatnya ternyata Changsu mencarikan obat dia melihat kaki Arah yang sedang tergencet ketika itu Changsu pun langsung mengobati lukanya tentu Arah pun sangat kaget dengan apa yang dilakukan Changsu Arah tidak menyangka kalau Changsu orangnya seperhatian ini karena hal itulah Arah pun menjadi semakin jatuh cinta dengan Changsu bahkan saat itu saking bahagianya dia sampai menangis dan memeluk Changsu serta mengucapkan terima kasih karena seumur hidupnya Arah belum pernah mendapatkan laki-laki sebaik Changsu namun kebersamaan mereka tak berlangsung lama suatu hari muncul seorang laki-laki bernama James dimana James ini adalah mantan Arah yang tidak bisa move on dari Arah dan ternyata dia adalah salah satu orang yang membuat parfum yang membuat Changsu dicintai oleh orang-orang yang dilewatinya ia James merupakan salah satu orang yang ikut dalam penelitian untuk penggunaan parfum tersebut dan salah satu korban uji cobanya adalah Changsu suatu hari James sengaja pergi kantor Changsu disitu James pura-pura tidak kenal Changsu dan tiba-tiba bilang kalau dia tahu kalau selama ini Changsu memakai parfum untuk membuat Arah jatuh cinta tentu setelah pertemuan ini Changsu terus kepikiran karena dia takut kalau Arah suatu hari mengetahui hal tersebut Arah akan marah dan meninggalkan Changsu berkali-kali Changsu hendak berkata jujur menceritakan semuanya ke Arah namun lagi-lagi Changsu tidak siap dengan kemungkinan terburuk kalau dia harus berpisah dengan Arah suatu hari dia pergi bersama dengan Arah dan dan juga sahabat mereka camping bersama di hari itu Changsu memberikan kalung sebagai hadiah ulang tahun untuk Arah tentu Arah sangat senang dengan pemberian dari Changsu dan Arah berharap mereka bisa selalu bersama pulang dari tempat camping James tiba-tiba menghadang Changsu ketika itu James Jem memperingatkan agar Changsu segera menjauhi Arah Jem mengatakan kalau cinta Arah selama ini kepada Changsu itu adalah cinta palsu yang disebabkan oleh parfum yang Jem buat Jem pun merendahkan Changsu kalau Arah tidak mungkin suka dengan laki-laki seperti Changsu yang culun dan tidak berguna Changsu pun membalas kalau dia yakin cinta Arah bukanlah sebuah khayalan itu adalah cinta yang sebenarnya Changsu percaya kalau dari dalam hati lubuk yang terdalam Arah mencintai dirinya besokan harinya setelah selesai meeting dengan rekan kantornya Arah tiba-tiba mendapatkan hadiah parfum dari seorang Arah mengira parfum tersebut merupakan pemberian dari Changsu namun tiba-tiba datanglah James dan bilang ke Arah Arah kalau parfum itu berasal darinya ternyata di tempat lain Changsu tahu kalau Jem menemui Arah Changsu pun langsung berlari untuk menghentikan pertemuan itu tapi semuanya sudah terlambat sebelum Changsu datang James telah menceritakan semuanya yang terjadi James bilang ke Arah kalau selama ini Changsu memakai parfum untuk menarik perhatian Arah dan selama ini cinta dari Arah itu bukanlah cinta yang real tentu setelah mendengar kenyataan itu Arah pun terus kepikiran sampai di rumah hari selanjutnya Arah pun langsung berusaha untuk mendatangi Changsu dan membawakannya makanan di hari itu Arah mencoba untuk mengetahui kebenarannya dengan bertanya kepada Changsu langsung setelah selesai makan bersama Arah pun langsung bertanya dia meminta agar Changsu berterus terang dan mengatakan yang sejujurnya Arah bertanya apakah kamu mengenakan parfum untuk memikatku awalnya Changsu bergeming dan mengatakan bahwa mereka berdua memang sama-sama memiliki cinta yang real dan kuat namun tanpa sengaja Changsu menjatuhkan botol parfumnya dan Arah pun melihat botol parfum itu dia sok karena ternyata yang diceritakan oleh James itu benar Arah pun langsung meragukan semuanya dia ragu kalau cinta yang dia rasakan itu sebenarnya adalah cinta yang palsu selain itu dia juga marah ke Changsu karena selama ini Arah merasa Changsu membohonginya akhirnya Arah pun memutuskan untuk pergi ketika itu kemudian scene beralih memperlihatkan seorang kakek-kakek ternyata kakek-kakek ini merupakan direktur dialah yang memiliki ide dan menginisiasi pembuatan parfum ternyata fungsi dari parfum ini untuk mengingatkan seseorang agar mampu mengingat kembali cinta pertamanya film pun kembali ke Arah lagi yang kabur dari Changsu saat ini Arah mencoba untuk pergi ke rumah James karena Arah ingin mendengar semua ceritanya dia masih penasaran dengan parfum ini sesampainya di rumah James Arah sangat terkaget karena rumahnya sangat dipenuhi oleh parfum itu dan banyak foto Arah dengan Changsu Arah pun bertanya kenapa James melakukan ini semua yang pun langsung cerita kalau ternyata parfum ini bukan berfungsi untuk membuat semua orang jatuh cinta kepada orang yang memakai parfum itu melainkan hal itu membuat seseorang bisa melihat cinta pertamanya karena hal itulah James awalnya kegeeran dia mengira cinta pertama Arah adalah James sehingga James berusaha untuk memberikan parfum itu tapi ternyata ketika memakai parfumnya yang keluar adalah wajah dari Changsu sehingga dapat disembuhkan kalau selama ini ternyata cinta pertama dari Arah adalah Changsu yang sangat marah ketika itu dengan James akhirnya mereka berdua pun baku hantam setelahnya Arah pun yang memang masih bingung dan dia marah dia memutuskan untuk pergi Changsu mengejar Arah tapi Arah langsung bilang kalau dia masih marah dengan Changsu akhirnya di malam itu mereka berdua memutuskan untuk berpisah meskipun berpisah mereka berdua harus tetap move on akhirnya mereka fokus di kehidupan masing-masing waktupun berlalu Arah sekarang memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya sementara Changsu kini menjadi sukses dia naik jabatan karena menjadi karyawan terbaik di perusahaannya dan tampilannya sekarang pun jauh berbeda ia jauh lebih rapi dan elegan sampai suatu hari meskipun saat ini telah memiliki mobil Changsu tetap memutuskan untuk berangkat ke kantor menggunakan bus yang selalu dia naiki ketika masih miskin dulu dia sadar bahwa bus adalah transportasi ternyamannya karena dia bisa melihat bidadari cantik yaitu wanita yang dicintainya Arah di hari itu untuk sekian lamanya akhirnya Changsu bertemu dengan Arah lagi dan dia membarenikan dirinya untuk saling bertatapan dengan Arah mereka pun akhirnya memutuskan untuk memaafkan satu sama lain dan mengawali hari yang baru karena mereka berdua menyadari bahwa mereka saling mencintai dan perasaan tidak bisa dibohongi ya tergandang memang cinta itu seperti angin kau tak bisa menyentuhnya namun kau bisa merasakan keberadaannya di dalam hatimu sekian untuk konten kali ini jangan lupa saksikan konten selanjutnya ya